selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama untuk Nadiem Mipmap channel di video kesempatan kali ini guys aku berada di jombang tepatnya di Peterongan guys dan di video kali ini aku nggak sendirian aku bersama misanan aku guys atau sepupu yang bernama Nogi dan ini mau ke pasar Peterongan sampai mana itu stasiun kereta api Peterongan guys dan disini ini dari utara guys jalan ke selatan nanti enggak sampai 500 meter kalau kurang lebih lah 500 meter nanti ada pasar di depan sana guys dan disebelah kanan kiri biasanya kalau hari Ramadhan gitu bulan Ramadhan banyak orang berjualan takjil kita lurus aja di sore hari ini sangat cerah banget ya Gesa buat kalian semuanya teman-teman kalau mau kemana-mana tetap berhati-hati karena jalan ramai kita lurus aja terus sentai banyak orang berkendara pokoknya safety lah jangan lupa pakai helm berhubung aku deket sama sini enggak pakai helm minta maaf lah kan jalan pedesaan dan harusnya sih pakai helm guys kita terus aja terus di sebelah kanan ini juga ada cuci motor itu guys kayaknya terus banyak orang berjualan juga kita lurus pokoknya nanti kalau kita udah mentok lurus pasar Peterongan nanti kita belok ke kiri karena tujuan kita mau ke stasiun kereta api sebelah kanan juga banyak orang berjualan ada mainan anak-anak juga kita lurus ya beginilah kondisi suasana sore hari ini guys yang ada di Kecamatan Peterongan Jombang Jawa Timur batalan semuanya temen-temen yang merantau kangen desa-desanya atau tempat tinggalnya yang disini bisa lihat video aku ini guys kita lurus aja sampai sampai mentok kalau ke kanan itu ke kota Jombang bisa ke Kediri bisa ke Madiun bisa ke Ngawi atau ke Magetan juga kita nanti kiri arah ke Masyokerto sama ke Surabaya nanti kalau kiri ada playover baru kita belok kanan sebelah kiri ini juga banyak orang berjualan jualan kasur apa ajalah banyak pokoknya ada jajanan juga disini sebelah kanan juga ada pondok itu guys kita lurus nanti kalau udah mentok baru kita belok kiri ini guys kalau bulan Ramadhan rame banget banyak orang berjualan takjil di pinggir-pinggir jalan sini guys kita lurus saja terus itu tadi kalau ke kiri bisa ke mana itu tadi ke Sumambito kecamatan Sumambito jombang guys kita lurus ini mau nyampe pasar Peterongan ya di sini guys pusat ramainya pasar Peterongan guys kanan kiri ini udah pasar guys udah masuk area pasar kita lurus saja terus lah di di depan sana baru kita nanti belok kiri ini kalau ke kiri bisa ke pasar juga bisa ke mana ngelele desa ngelele guys ini kanan kiri juga banyak orang Palkir kita lurus ini guys kalau kita ke kiri kita ke arah Jogerto kita ngiri ini dia guys pasar Peterongan jombang suasana di sore hari ini sangat indah guys loh banyak orang-orang yang banyak tukang becak juga manggal disini guys kita lurus saja terus pokoknya bagi kalian semuanya tetap berhati-hati kalau berkendara jangan lupa safety pakai helm sarung tangan sama sepatu lah jangan contoh misalnya aku ini yang nggak pakai apa-apa gitu kita lurus saja aja terus jalannya sangat rame kalau kita naik ke atas itu kita langsung jadi enggak bisa kalau kosmol itu enggak bisa lurus jadi kita akan belok ke kiri lewat bawah guys kalau lurus langsung ke Mojokerto ke Sudarjo ke Surabaya kita lurus aja terus lah di sebelah kanan nanti guys depan sana kalau malam bu banyak banget orang berjualan warung kopi gitu guys kalau malam enggak pernah ngopi kesitu sih tapi kalau lewat rame banget nanti kalau di depan sana itu ada perempatan kalau ke kiri itu ke Kecamatan Sumambitok berhubung kita akan mau tadi kemana stasiun Keterongan kita nanti nganang guys lah ini guys banyak orang berjualan kalau malam di sebelah sini warung kopi tempatnya gelap banget gitu guys tapi banyak yang ngopi kita lurus itu bisa ke Mojo Agung ke Mojo Kerto ke Sudarjo ke Surabaya Genggersi Kemalang juga bisa kalau lurus berhubung kita akan mau ke stasiun Jelabelok nganang guys kita kita lurus serok ini kita ke kanan kita ke jombang kota nah ini kita lurus ini sudah memasuki PT KAI Peterongan sebelah kanan kiri banyak orang cangkruan gitu ya guys nongkrong atau duduk-duduk santai sore hari ini ya beginilah suasana stasiun Peterongan guys sangat indah dan baru dibangun ini guys kemarin-kemarin ini enggak kayak gini ini udah bagus banget seperti stasiun 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 yang lainnya guys sorry pelepotan ngomongnya kita lurus aja ini guys kita naik stasiun Peterongan kita lurus kayak gini guys terus pintu masuk stasiun Peterongan ya beginilah suasananya guys mantap banget lah rame kalau sore banyak orang-orang yang duduk-duduk santai di depan stasiun sama foto-foto mungkin inilah guys wajah stasiun ini rumah-rumah warga yang ada di depan peterongan yang ada di depan peterongan 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 indah banget terus di samping kanan sana nanti banyak orang duduk-duduk santai sore sama foto-foto mantap lah bangunannya terus sebelah kiri depannya itu permungkinan orang guys yang ada di depan peterongan depan stasiun nah ini rumah-rumah warga yang ada di depan stasiun Oke nanti aku vlogging kelanjutannya guys sentai saja Oke guys kita lanjut perjalanan untuk pulang dan inilah kita kita yang masih di stasiun kita lanjut pulang tapi nanti arahnya ke mojo aku karena aku mau jalan-jalan ke mojo aku kesama misanan aku kebetulan dia pulang dari Jakarta terus ke rumah pingin jalan-jalan itu mungkin guys kita ini lurus aja banyak orang nongkrong-nongkrong di samping-samping jalan stasiun Iya beginilah ke suasana hari ini sore hari ini yang ada di peterongan Jombang Jawa Timur ini play over kalau kita lurus nanti guys tetap berhati-hatilah kalau kalian nyebrang di sini karena banyak motor dan enggak ada lampu merahnya kalau kita lurus sana guys itu kita ke arah kejamatan dan semang Bito bisa ke ke Saben bisa ke Mojokerto juga kalau lewat dalam guys jadi kalau warga Jombang ke Mojokerto atau Surabaya kebanyakan lurus sana guys dan kita ambil kanan ini karena kita mau ke Mojohagung ada Mojohagung guys dan disini juga banyak orang berjualan kalau malam kanan-kiri guys kita lurus kalau kita ke kanan sebenarnya itu melawan arus untuk ke desa Jogoroto atau ke kota jombang juga bisa kita lurus terus ini sepanjang perjalanan kita masih ngelihat play over yang ada di peterokan jombang ya kita lurus aja terus terus depan sana nanti ada kantor polisi sama kantor koramil peterongan guys kita lurus aja terus ya beginilah suasana di sore hari ini buat kalian semuanya kalau mau keluar tetap berhati-hati jangan lupa safety dan berdoa Oke disitu aja vlog kita hari ini jangan lupa like comment dan subscribe karena dengan like comment subscribe kalian aku terus bisa membuat video kedepannya dan buat kalian semuanya terima kasih sudah menonton video ini dan untuk subscribe aku yang dari awal sampai akhir Terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh